Pejabat militer Israel membantah soal adanya krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Hal ini dikatakan oleh Kepala Administrasi Koordinasi dan Penghubung Kogat, Badan Kementerian Pertahanan Israel yang menangani urusan sipil di Gaza, Kolonel Moshe Tetro. Dalam konferensi pers yang berlangsung hari Kamis 9 November 2023 tersebut, Tetro mengakui bahwa situasi sipil di jalur Gaza memang tidak mudah. Namun ia mengaklaim bahwasannya tidak ada krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Ia hanya mengungkap bahwa di Gaza situasinya memang telah terjadi peperangan. Namun ia menyinggung bahwa Hamas sendirilah yang memulai peperangan tersebut. Tetro juga mengatakan militer Israel telah memberikan fasilitas transfer bantuan ke Gaza di sejumlah sektor, mulai dari pasokan bantuan kemanusiaan hingga evakuasi korban luka ke Mesir. Bantuan kemanusiaan tersebut meliputi makanan, air, pasokan medis, dan bantuan kemanusiaan untuk tempat penampungan. Sementara itu, dari perkembangan terakhir, Amerika Serikat melaporkan bahwa Israel menyetujui untuk menerapkan jeda kemanusiaan. Jeda kemanusiaan itu kabarnya akan berlangsung selama 4 jam setiap harinya. Terima kasih telah menonton!